Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Manjada Wajada Selamat datang kembali di channel Akbar Zedudin Inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri Kali ini kita akan ngobrol dengan Salah seorang alumni Pesantren Gontor Yang orang ini Luar biasa Dari Gontor Sudah aktif di public speaking Lalu kemudian Keluar Gontor Masih terus Menekuni profesi ini Dan Luar biasanya Menjadi MC Tingkat nasional Terus kemudian menjadi trainer Public speaker tingkat nasional Dan menjadi MC Istana Negara Bang Hebi Chandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat selalu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hebi Chandra Hari ini Rabu Tanggal 8 April 2020 Kebanggaan bagi saya pribadi Mendapat mesej dari sang trainer hebat Yang bernama Alustad Akbar Zedudin Dan beliau ini Adalah guru saya Dalam meranah motivasi dan training Penulis buku bestseller Buku Manjada Wajada Dan ini sudah diseminarkan Dilaunching di beberapa kota di Nusantara Terima kasih Ustaz Akbar Alhamdulillah Ustaz Akbar Zedudin Kabar Ana bersama keluarga Filhoir Di tengah wabah corona Kita lockdown di rumah masing-masing Dan sesekali kita mengadakan seminar online Bersama beberapa komunitas MC Istana Negara Itu bagaimana ceritanya itu Berawal dari cerita ini Kodorullah Ustaz akar dari cerita Berawal dari atmosfer gontor Pastinya sebagai alam mater Ana pribadi Yang mana Gontor ini yang membentuk kiprah MC Ana Saat bertugas sebagai Master of Ceremony Kunjungan semua presiden dan wakil presiden Saat kunjungan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Beberapa tahun silam Ini yang saya ingat Dari zaman pemerintahan Presiden Almarhum B.J.H.B.B Saya pernah MC-in beliau Kemudian Saat MC kunjungan Almarhum Gusudur Kemudian Saat MC kunjungan Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri MC kunjungan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Saat Menko Polkam Dan juga saat menjadi presiden Dan MC kunjungan para menteri Serta tamu negara lainnya Dan ini Adalah merupakan Magnet tersendiri bagi Ana Untuk berkiprah menjadi MC Di luar sana Setelah keluar dari gontor Keluar dari gontor tahun 2007 Ini peluang emas di tahun 2008 Ada acara yang luar biasa Di istilah negara Dan juga di Hotel Borobudu Lapangan Banteng Yaitu event konferensi Asia Afrika Dan konferensi Timur Tengah Kebetulan saat itu saya diberi amanah Untuk MC di istana Dengan menggunakan bahasa Arab Dan juga MC yang digunakan Menggunakan bahasa Indonesia Di Hotel Borobudu Lapangan Banteng Sejak kapan Suka Nge-MC Jadi awal Ana MC itu Mungkin ini Terlahir dari Bakat seorang Ayah yang Tertransfer jelas Kepada Anaknya Dan Ana Salah satunya Ana masih ingat Waktu itu Tahun 90 Waktu kelas 3 SD Ana dipaksa Oleh sang bapak Untuk menjadi seorang MC Padahal Ana Tidak ada cita-cita Untuk menjadi MC Bangungnya kecil Dalam acara kreasi seni Dan kodar Allah Ana dipaksa Untuk hadir disitu Sebagai MC Dan gagal MC nya Ana diteriakin Orang-orang Ana dicemohin Ana diteriakin Kepala desa Dan Ana berbarik Malah Marah kepada Ayah dan Ibu saya Waktu itu Ana masih ingat Malam itu Ana teriak Depan bapak dan ibu Oke Ana lanjut ya Oke Ana lanjut ya Dan Saya masih ingat Malam itu Ana teriak Balik kepada Bapak ibu saya Karena saya gak terima Dicemohin Diteriakin Sama orang-orang Dan ternyata Bapak ibu saya Menjawabnya Dengan lembut Beliau mengatakan Candra Kau hari ini Ditetawakan Dicemohkan Orang-orang Tapi kamu yakin Di saat hari ini Kamu gagal Menjadi MC Di bangung kecil Tapi 10 tahun 20 tahun Yang akan datang Kau bukan MC Untuk kepala desa Buat Bukan MC Untuk bangung kecil ini Tapi kau bisa Jadi MC Di karpet merah Istana sekalipun Itu benar-benar Menjadi doa Dan Ana yakin Menal Al-Qad Al-Mustajabah Di antara waktu yang Mustajab Dan Allah mengabulkan doa itu Terwujud Ternyata Ana bukan hanya Seorang MC untuk kepala desa Pak Akbar Semua ragam event Dan Qadarullah Ana pernah merasakan IEMC untuk RE1 Dari zaman Pemerintahan Habibi Sampai Pak Insinyur Jokowi Dodo hari ini Boleh cerita Pengalaman Mengembangkan Kemampuan MC Kemampuan Public speaking Saat digontor Awal mulanya Saat itu 90% Saat digontor itu Termasuk Saya sendiri itu Yang Sangat alergi Dengan yang namanya Public speaking Atau Mohadoro Jadi Kalau ada yang namanya Mohadoro Karena kegiatan Nutrinitas Mungkin membosankan Bagi para santri Tapi dengan frame Pendidikan digontor Dipaksa Akhirnya menjadi terbiasa Akhirnya Bagi anak pribadi Bicara di depan umum itu Menjadi nimat Dan sangat menyenangkan Bahkan Ini bisa mempengaruhi orang Nah singkat cerita Saya masih ingat Tahun 2001 Munculah yang namanya Panggung gembira Dan ini Tepat bulan Februari Saya masih ingat Malam itu Saya diberi amanah Menjadi MC Di panggung akbar ini Malah Ini gak ada maksud sombong Pak akbar Kayi Hasan memberikan The best MC Sepanjang sejarah Pondok model gontor Dan Sepanjang sejarah Bawang gembira Tapi kalau kami lihat Para MC MC Dan speakers Yang ada di gontor Setelah generasi Ana hari itu Saya yakin mereka MC MC hebat Public speaker Public speaker Yang sangat keren Maka Sejak MC PG malam itu Itu jadi Apa ya Barometer bagi anak pribadi Setelah mengambil di gontor Ini kipraana Tidak pernah jauh dari microphone Ini selain tugas Sebagai announcer Penyiar di radio suara gontor FM Juga menjadi Pengalaman tersendiri Sebagai MC Di setiap event Kenegaraan Atau MC ragam event Yang ada di Pondok model gontor Setelah kuliah dari gontor Selesai tahun 2006 Saya S1 hari itu Kemudian pengabdian 2007 Dan ternyata Setelah keluar Dari gontor Mesin otak Ana Mulai berubah Pak Akbar Saya mulai moving Bergerak Kerana komunikasi Jadi saya masih ingat Tepat hari itu Mendapat kesempatan Untuk melanjutkan kuliah Di kampus Universitas Indonesia Untuk mengambil Jalur skill komunikasi Dan ini Benar-benar menjadi referensi Dan hazanah bagi Ana Saat menjadi speaker Di sekian panggung Indonesia Dan Ini juga menjadi referensi Saat bertemu Dengan sekian mitra Dan berkomunikasi baik Dengan mereka Di gontor ada Pelatihan public speaking Tiga kali seminggu Selesai dari gontor Terus berlatih Di public speaking Kami dan anak pribadi Ini menjadikan public speaking Sebagai passion Yang luar biasa Dengan izin Allah Trik bicara Yang menyenangkan ini Anak kembangkan Dalam Sekian stage Baik itu Dalam bentuk kursus Ataupun Dalam bentuk seminar Dan juga training Dan ini Benar-benar menjadi Kesempatan bagi Ana Untuk menjadi sosok Public speaker Yang mengesankan Dan banyak audiens Dari lagam profesi Mereka tertarik Dengan ranah public speaking ini Jadi Setelah keluar dari gontor Public speaking Dijadikan wadah bagi Ana Untuk dijadikan profesi Dan ini jadi Passion Ana yang luar biasa Nah sekarang Kegiatannya Bang Hebi Apa saja? Kegiatan saya selama ini Walaupun dalam suasana Wabah pandemi Covid-19 ini Seperti biasa Webinar Tetap kita laksanakan Seminar online Tapi sebelum Menjalar Covid-19 Di seluruh Titik nusantara ini Di dunia bahkan Jadi Alhamdulillah Ini Berkat keeper Antum juga Pak Akbar Jadi Routshownya Pak Akbar Zainuddin Ke beberapa kota Jadi Makneta sendiri Bagi Ana Untuk mengikuti Jedak Antum Untuk mengisi Seminar Baik itu Dalam ranah Public speaking Parenting Di beberapa kota Dari Sabang sampai Merauke Dan juga Mengisi Seminar MC kelas Dan juga Kursus public speaking Sekretar training MC Untuk beberapa Corporate Dan juga Beberapa lembaga pendidikan Di Indonesia Ini jadi Keseharian Ana Dan salah satunya Kegiatan Ana Yang mungkin Jarang terpublish Selain seminar Adalah Sebagai voice over Mengisi suara Untuk beberapa Company profile Atau Beberapa Iklan produk nasional Baik di radio Atau di TV-TV nasional Apa Kiat sukses Untuk bisa Menjadi Public speaker Tingkat Nasional Kalau boleh Ana Sharekan Kepada Antum Semua Para subscriber Bahwa Public speaking Itu dibutuhkan Untuk semua Profesi Dalam Al-Quran pun Tercantum Dalam Sula'ul Rahman Al-Mahul Bayan Bahwa Allah Mengajarnya Pandai berbicara Kita ditutup Pandai berbicara Tetapi Bukan sekedar Bicara Kita punya quote Bicara lah Yang penting Jangan yang penting Bicara Kita saatnya Terlahir Untuk menjadi Pembicara Yang mengesankan Bukan hanya Memuaskan Pembicara yang Berkarakter Bukan hanya Profesional Apalagi Para santri Bagaimana menjadi Pembicara yang Dia mempunyai Sense Saat bicaranya Dengan Kolan Layinan Kata-kata yang Lembut Dan penuh Dengan karakter Saya yakin Kiat-kiat menjadi Public speaker yang Hebat Anda akan dapatkan Itu Setelah sekian ratus Jam Anda tampil Depan orang-orang MC dan pelatihan Ini sudah Dimana saja Anastad dari Pertama ya Pak Akbar ya 2009 itu Awalnya Pelatihan-pelatihan Anda ini Berkiprah Hanya di Beberapa Pesantren Di Indonesia Anda masih ingat Pertama kali Adalah di Pesantren Darunajah Ulujami Jakarta Dari situ Anda merasakan Field stage Yang luar biasa Hanya merambah Ke beberapa Sekolah Kemudian Beberapa Corporate Di Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Bahkan di Luar negeri Dan Ini jadi Profesi Anda Mengisi Pelatihan Bukan hanya Di Beberapa Tiga Jambu Detabek Tapi Hampir Ke beberapa Kota Di Indonesia Dan Ini Mohon doa Antum Juga Pak Akbar Mudah-mudahan Setelah Wabah Corona Ini Menghilang Dari Muka Bumi Ini Kita Sama-sama Sinergi Dan Kalau Sudah Ditanya Kayak Gini Ana Harus Pakai Kulang Suah Pakai Peci Biar Kayak Ustadz Pesan Ana Khususnya Untuk Para Santri Para Santri Santri Hebat Di Nusantara Kita Semua Terlahir Dari Satu Ibu Kandung Yaitu Atmosfer Pondok Pesantren Air Yang Kita Minum Tanah Yang Kita Injak Udara Yang Kita Hirup Selama Dipondok Jadikan Memori Terindah Yang Akan Antum Ceritakan Suatu Saat Nanti Termasuk Anda Akan Terlahir Menjadi Seorang Dai Yang Bukan Hanya Dimimbar Anda Berbicara Tapi Dai Yang Benar Touching Others Anda Bisa Menyentuh Setiap Kalangan Dengan Retorika Sang Santri Yang Berkarakter Al-Muta Kalim Al-Muta Ad-Dim Kata-katanya Penuh Dengan Kaulan Lagina Kata-kata Yang Lembut Kaulan Karima Kata-kata Yang Mulia Kaulan Takila Kata-kata Yang Berbobot Dan Dunia Menunggu Kiprah Dan Jejak Antum Semuanya Para Santri Dan Generasi Milenial Khususnya Kepakan Sayap Kalian Dan Tegakan Firman Firman Allah Dan Sabda Sabda Nabi Di Muka Bumi Ini Dan Untuk All of Subscribers Mohon maaf Juga Kalau ada Kekurangan Haldamin Fadhiram Anah Api Chandra Dari Chandra Studio Di Tanah Bogor Barak Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton